Intro Pulau Dewata memang gak ada matinya Kalau ditanya mau liburan kemana di Indonesia Pasti Bali jadi salah satu tujuan yang muncul di kepala Selain memikirkan mau pergi kemana aja Penginapan juga jadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan Apalagi kalau Anda datang beramai-ramai Untungnya Bali punya banyak sekali pilihan penginapan Yang mengakomodasi tipe-tipe pelancong Buat Anda yang senang liburan dalam rombongan besar Yuk simak rekomendasi vila-vila di Bali berikut ini Kalau mau healing, ubud adalah jawabannya Dalam media trip bersama tiket.com Antara mengunjungi candy vila yang populer di kalangan turis Eropa Soalnya tempatnya ada di tengah-tengah sawah Pemandangan yang sepertinya gak umum di luar Asia Saya bersama rekan-rekan media lain menginap di vila dengan 3 kamar Yang dilengkapi dengan kolam renang pribadi Gak usah rebutan sama kamu lain deh Setiap kamarnya cozy dan punya kamar mandi sendiri yang konsepnya semi outdoor Sambil mandi kita bisa ngerasain angin sepoi-sepoi Sama suara jangkrik pas malam hari Pokoknya cocok banget buat yang suka sama alam Selain itu, vila ini juga punya fasilitas lain untuk tamu yang mengutamakan wales saat liburan Kita ada spa disini Ada spa Di dalam spa itu ada sauna Ya, only one in this area That is our strength Dari sawah, kita beralih ke suasana tropis Bali di Ubud Tepatnya hutan dan lembah yang udaranya sejuk Medannya naik turun, lumayan menantang untuk fisik nih Makanya tempat ini memang dikhususkan untuk orang dewasa aja Anak-anak di bawah 15 tahun dan lansia tidak disarankan untuk menginap disini Maka dari itu, villa ini populer di kalangan pasangan yang ingin berbulan madu Soalnya kamarnya memang dibuat bernuansa romantis Jadi, unique selling pointnya bahwa ketika tamu stay disini adalah gak terganggu Ketika mereka mau intimate experience Top 5 market yang pertama Korea memang tidak setinggi di Kion Jungle Disini Korea, kemudian ada UK, ada US, India gitu Dan untuk year to date China sudah masuk ke nomor 5 Tapi tidak tinggi Selain menginap, tamu juga bisa menikmati aktivitas seperti yoga Yang terasa lebih syahdu karena kita dikelilingi oleh hutan Tamu juga bisa belajar membuat canang persembahan dari penganut Hindu di Bali Dari Ubud, kami pindah ke pantai Batu Belik Di sana ada villa yang tak jauh dari jalan raya Tapi ajaibnya di bagian dalam tidak terdengan hirup piku kendaraan loh Namanya Villa Tenang Yang dibilih untuk mengwakili suasana di dalamnya Mungkin endorsing the name itself Sebetulnya lebih ke arah kayak giving the serenity Ambience-nya lebih ke zen gitu Walaupun sebetulnya ini ada di pusat sepinya Jadi ini batu belik Tapi gak terlalu dapat keramaian dari luar Jadi lumayan cukup tenang lah Villa ini didesain minimalis dan modern oleh arsitek ternama Fredo Taffin Cocok untuk rombongan maksimal 10 orang Ada beberapa kamar dengan wansa tropis Kamar mandi semi-outdoor Dan kolam renang yang menggoda bagi pecinta olahraga air Kalau mau nongkrong, ada kursi santai di area kolam Juga tempat untuk barbecue pada malam hari Kalau anda gak bisa jauh-jauh dari kursi santai di area kolam Dari kuta, seminyak, dan legian Villa yang satu ini bisa jadi pertimbangan Lokasinya di pusat kota Hanya sekitar 20 menit dari bandara Di area seminyak, kuta, legian Itu tidak terlalu banyak Tapi kalau canggung, banyak banget Hampir rata-rata villa Nusa Dua, Luatu, Sanur Jadi disini Kalau kayak family yang cari villa itu Mereka sedikit susah Tapi makanya kita create villa di area kota Sebagian besar tamu adalah pasangan Makanya sebagian besar unitnya hanya berisi satu kamar Cerita romantis tak cuma dirasakan tamu disini Tapi juga berkaitan dengan kisah di balik villa Yang ternyata dibangun sebagai hadiah ulang tahun untuk istri pemilik Nama villanya ternyata diambil dari inisial dan tanggal lahir sang istri loh Kali ini saya menginap di unit berisi tiga kamar yang nyaman Salah satu kamarnya bahkan terhubung langsung ke kolam renang Setiap tamu bisa beristirahat dengan tenang di kamar masing-masing Tapi kalau lebih suka nongkrong Area bersamanya juga gak kalah menyenangkan Anda bisa ngobrol semalaman di meja makan dengan latar belakang kemencik air kolam renang Gak perlu nyari white noise biar bisa tidur nyenyak Soalnya sumbernya ada di depan mata Sobat antara tertarik mengenai tempat yang mana? Dari Kuta, Badung, Bali, Hanin Yuniar, Kantor Berita Antara, Mewartakan